Di video kali ini, Mimin akan mereview sebuah film yang berjudul Yang Jian Legion Film yang dirilis pada tahun 2020 ini mengisahkan tentang seorang dewa yang dilahirkan kembali di tengah masyarakat Kedatangan dewa tersebut sangat dinantikan karena monster mengerikan kerap datang dan memangsa penduduk Sebelum lanjut, Mimin selalu mengingatkan bahwa ini adalah konten spoiler film Jadi, alangkah baiknya jika teman-teman langsung menonton film aslinya ya So, kita langsung saja agaskan ke alur ceritanya Film diawali dengan sebuah kisah legenda di mana adik Kaisar Giyok, yaitu Yun Hua, dipenjara di bawah gunung Tau Hua Dia dipenjara karena melanggar hukum langit dengan jatuh cinta kepada manusia Putranya, Dewa Erlang harus dilahirkan sebagai bayi dan diturunkan untuk menaklukkan monster Dia harus berinkarnasi sebanyak seribu kali agar bisa diterima oleh Kekaisaran Surgawi Dan saat ini kita akan membahas tentang reinkarnasi terakhir Dewa Erlang Scene kemudian berganti pada sebuah desa bernama Huyang Di sana terlihat seorang pria berpakaian aneh sedang melakukan ritual pemanggil Dewa Sebut saja nama pria ini Limbat Sambil mengucapkan mantra, dia terus melakukan gerakan-gerakan aneh Tak lama kemudian, seorang anak perempuan datang Dia adalah putri Limbat yang bernama Huan Ling Limbat lalu bertanya padanya tentang Nyonya Hei yang sedang melahirkan Ling lalu berkata bayi Nyonya Hei adalah perempuan Wajah Limbat lalu terlihat murung Dia berkata harapan satu-satunya tersisa pada istri tukang Kayuli Limbat yakin hari itu Dewa Erlang akan diturunkan ke sana dalam wujud seorang bayi laki-laki Mereka pun bergegas pergi ke rumah tukang Kayuli Dengan harapan bayi yang akan dilahirkan istrinya adalah laki-laki Sesampai di sana terlihatlah ada banyak orang yang telah menunggu di luar Limbat ingin masuk dan memastikan Jelas saja tukang Kayuli yang berada di luar melarangnya Limbat terus saja memaksa sambil berkata jika anak tukang Kayuli itu adalah reinkarnasi Dewa Erlang Sempat terjadi perdebatan di antara mereka sampai tukang Kayuli benar-benar kesal lalu dia menghajar Limbat Tak lama kemudian, terdengar suara tangisan bayi yang baru lahir Perawat yang membantu proses persalinan lalu keluar dan memberitahu tentang Kayuli bahwa istri dan anaknya baik-baik saja Dia juga memberitahu bahwa bayinya perempuan Karena sangat bahagia tukang Kayuli segera masuk ke dalam Para warga mulai memubarkan diri dan Limbat terlihat sangat murung mengetahui bayi yang dilahir adalah perempuan Ling berusaha menenangkan ayahnya Limbat pun berjalan pulang dengan putus asa Tak lama kemudian, monster hitam raksasa datang ke sana Para warga mengenal monster itu dan menyebutnya Demon Mu Makhluk tentakel itu sudah datang beberapa kali ke sana Namun tak pernah ada yang bisa melawannya Oleh karena itu, Limbat sangat berharap Dewa Erlang datang dan menyelamatkan desa mereka Monster itu lalu mendekati Limbat yang berjalan sendirian Setelah menunjukkan giginya yang sangat mengerikan Monster itu langsung menerkam Limbat dan mereka pun menghilang Ling berusaha mencari ayahnya kemana-mana Sampai akhirnya ia menemukan seorang bayi laki-laki di sebuah gubuk Bayi itu mengeluarkan cahaya yang cukup terang Dia juga memiliki tanda pada dahinya Ling lalu mengambil bayi itu dan merawatnya 20 tahun kemudian, terlihat 3 orang pria sedang merampok di rumah milik seorang warga Seorang pria lalu datang menghentikan perbuatan mereka Dia adalah Yang Jian, bayi yang ditemukan Ling 20 tahun silam Jian mengaku dirinya adalah Dewa Erlang para perampok tersebut Perampok itu tak percaya dan ingin menghantamnya Namun dengan mudah Jian menangkap tangannya Perampok itu pun mulai merasa takut Tak lama kemudian, Ling datang dan menghajar mereka semua sampai mereka terpaksa kabur Banyak warga melihat kegaduhan mereka Ling langsung mengambil kesempatan dengan menjual aksesoris berupa jimat Dia berkata itu adalah jimat suci buatan Dewa Erlang Di mana pemakaiannya akan mendapat keberuntungan dan umur panjang Namun warga tak percaya dan malah pergi begitu saja Di malam harinya, Jian terlihat sedang menembak patung Dewa dengan ketapel miliknya Tak lama kemudian, tiga orang perampok itu kembali beraksi secara diam-diam Jian pun langsung menjahili mereka dengan ketapelnya Kesokan harinya, Ling meminta Jian untuk berdiri di tempat tinggi Kemudian dia mempromosikan Jian sebagai seorang Dewa Erlang yang akan menyelamatkan warga Terlihat warga mulai datang dan berkumpul menyaksikan mereka Tiba-tiba seekor kalajengking menyerang Jian hingga ia terjatuh ke bawah Para warga yang melihat itu langsung meneriaki Ling sebagai pembohong Sesaat kemudian, tiba-tiba langit menghitam dan monster mata satu itu pun datang kembali Para warga langsung berlari untuk menyelamatkan diri Jian yang terluka langsung digendong oleh Ling dan dia dikurung di sebuah gubuk Ling kemudian pergi melawan monster itu Hampir saja monster itu menyerangnya Untungnya Jian datang menolongnya Namun monster yang sangat ganas itu tetap menyerang hingga berhasil menangkap Jian dan bersiap akan melahapnya Tiba-tiba dahi Jian bercahaya dan dia pun mengeluarkan kekuatan petir layaknya seorang Dewa Jian langsung membantai monster itu sampai hancur lebur Para warga yang melihat kekuatannya melawan monster itu akhirnya percaya bahwa dia adalah seorang Dewa Namun warga kemudian menemukan seorang wanita hamil di dekat monster itu Mereka langsung membawanya ke tempat yang aman Seorang pria tua lalu berkata bahwa wanita itu adalah Zizuan, kakaknya Ling lalu meminta Jian untuk membunuh wanita itu karena dia merasa wanita itu adalah titisan monster Namun Jian menolaknya karena merasa wanita itu hanyalah manusia biasa Pria tua bernama Su Wu itu lalu mendekati si wanita misterius itu dan berusaha menyadarkannya Tak lama kemudian wanita bernama Zizuan itu tersadar Namun dia mengeluarkan cairan hitam dari mulutnya Tiba-tiba saja dia berubah menjadi monster dan menyerang Su Wu Jian langsung bergegas menolongnya Namun monster itu kabur dan menghilang masuk ke dalam tanah Jian sangat kesal karena tak dapat menghentikan monster itu Dia juga menyesal karena tak mendengarkan perkataan Ling untuk segera membunuhnya Di malam harinya setelah melakukan proses pembakaran mayat Su Wu Jian dan Ling membuat kesepakatan Dimana dalam perjanjian mereka tersebut Jian harus mendengarkan segala ucapan Ling Kemudian Jian harus memprioritaskan misi menghancurkan monster Meskipun harus mengorbankan nyawa Ling Dan terakhir saat Jian diangkat menjadi dewasa yati dia tak boleh melupakan Ling Jian pun setuju dan berjanji pada Ling akan melakukan semua itu Sin kemudian berganti pada kediaman seorang bangsawan bernama Huang Mereka sedang mendapatkan masalah dimana putra Huang jatuh sakit Banyak tabib dipanggil ke sana namun tak ada yang mengetahui penyakitnya Seorang pendeta bernama Tian Yuan lalu datang ke sana Dia meminta izin untuk menyembuhkan putra Huang yang bernama Yi Zhao tersebut Awalnya mereka meragukan kemampuan Yuan Namun setelah pendeta itu mengeluarkan jurusnya pada Ji Yu Akhirnya Huang mengakui kemampuannya Yuan lalu berkata bahwa penyakit Ji Yu bukan disebabkan oleh penyakit Tapi akibat dari karma di kehidupan sebelumnya Pendeta itu juga berkata tak ada yang bisa menyembuhkannya Mereka hanya bisa pasrah Huang yang tidak tega melihat nasib anaknya itu terus mendesak Yuan Agar mencari solusi bagi kesembuhannya Pendeta itu pun meminta pada mereka untuk pergi 250 km ke arah barat Kemudian dia berkata bahwa wanita pertama yang ditemui di sana adalah istri yang ditakdirkan untuk berjodoh dengan Ji Yu Setelah mereka menikah maka penyakitnya akan sembuh Tanpa pikir lama Huang langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari wanita itu Di sisi lain terlihat Jian dan Ling terus berjalan di sebuah padang pasir Mereka berniat pergi ke sebuah hutan aneh yang ada di dekat sana Tiba-tiba ada jejak misterius yang terus bergerak di dekat mereka Langsung saja mereka mengikuti jejak itu hingga sampai di sebuah hutan yang kering Ling yakin itu adalah gerbang dunia roh Dia meminta Jian melihat dengan kemampuan saktinya Benar saja, Jian melihat banyak roh yang sedang berjalan di sana Mereka lalu berniat mencari roh Su Wu untuk mencari tahu tentang kakaknya yang telah menjadi monster tersebut Setelah mencari-cari akhirnya Jian melihat roh Su Wu Namun saat ia ingin mendekatinya tiba-tiba dua makhluk penjaga roh menghadangnya Langsung saja Jian memperkenalkan dirinya sebagai seorang dewa Erlang Kedua makhluk itu tak percaya dan langsung mengikat Jian untuk dihukum Akhirnya Jian mengeluarkan kekuatan petirnya sampai kedua makhluk penjaga roh itu percaya bahwa dia adalah seorang dewa Jian kemudian menemui roh Su Wu dan bertanya tentang kakaknya Su Wu lalu menceritakan saat kakaknya itu berusia 17 tahun Dia pergi ke kuil Chi Wu untuk menjadi biarawati Setelah itu dia tak pernah melihat kakaknya itu lagi Di sisi lain ternyata Ling telah ditangkap oleh anak buah Huang Mereka mengira Ling adalah wanita yang dibicarakan Yuan Langsung saja mereka membawa Ling pulang untuk dinikahkan dengan Jiu Saat dibawa menghadap Huang Ling memerontak dan mengacaukan tempat itu Dengan kepala tertutup dia berusaha lari dan tak sengaja menabak Jiu hingga Jiu menyeburkan darah dari mulutnya Saat Ling membuka penutup kepalanya Jiu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama Mereka lalu mempersiapkan Ling untuk pernikahannya dengan Jiu Hari pernikahan mereka pun tiba banyak orang datang dan berkumpul di sana Tak lama kemudian Jian tiba di sana Dia meminta mereka melepaskan Ling dengan alasan dia adalah suaminya Jiu lalu bertanya apa bukti bahwa Jian adalah suami Ling Jian pun menjawab bahwa ada tanda lahir berbentuk elang di punggung Ling Pelayan yang mengganti pakaian Ling pun mengakui hal itu Mengetahui itu Jiu langsung merenyuk sedih Lalu seorang pelayan yang memandikan Ling datang dan berkata bahwa Ling masih perawan Orang-orang pun menertawakan Jian dan terlihat Jiu kembali ceria Jian yang kesal langsung menakuti mereka dengan ilmu saktinya Orang-orang langsung merasa takut dan berlari pergi Yuan lalu datang dan mereka pun bertarung adu kesaktian sampai Yuan menghilang di dalam asapnya Jian lalu masuk dan langsung mengendong Ling pergi dari sana Huang dan Jiu hanya melihat dan tak berani melakukan apa-apa Sin lalu berpindah pada sebuah perguruan Di malam hari monster Zizuan datang ke sana Seorang pria bernama Jinwoo datang kemudian bertarung dengan monster itu Tiba-tiba Jian juga datang bersama Ling dan berniat membantu Jinwoo menghabisi monster itu Namun karena dia belum bisa mengontrol kekuatan dengan baik Jian malah mengacaukan suasana sehingga monster itu berhasil kabur Saat Jian dan Ling hendak pergi dari sana Jiu datang dan mengemis cinta Ling Dia berkata akan memberikan apapun yang Ling inginkan asal dia mau menikah dengannya Jinwoo kemudian berkata Jika Ling ingin menaklukkan monster itu maka dia harus menikah dengan Jiu Alasannya karena monster itu takut terhadap emas Dan jika Ling menikah dengan Jiu maka Jiu bisa memberinya banyak emas Untuk membuat jaring emas dan Ling bisa menangkap monster itu Setelah berpikir-pikir akhirnya Ling setuju untuk menikah dengan Jiu Jian awalnya menolak Namun dia telah berjanji pada Ling waktu itu bahwa akan memprioritaskan urusan monster dibalik urusan lainnya Jiu dan kedua pengawalnya pun pulang ke rumah dan menghadap ayahnya Dia berkata akan menikahi Ling dan meminta sejumlah emas pada ayahnya Namun Huang malah marah dan tak setuju Jinwoo, Ling dan Jian pun akhirnya memutuskan untuk bekerjasama menangkap monster itu Terlihat Jian mulai berlatih untuk mengendalikan ilmu peternya Sedangkan Jinwoo mengajari Ling menulis beberapa mantra sakti Di sisi lain Jiu yang tak disetujui ayahnya mulai bertindak nekat Dia memutuskan untuk mencuri emas milik ayahnya sendiri Mereka bertiga lalu diam-diam masuk ke ruangan harta dan mengambil banyak barang berharga Setelah mempersiapkan semuanya, hari pertempuran pun tiba Di sebuah padang pasir, mereka mulai menyiapkan perangkap dan menyusun rencana untuk menangkap monster itu Jinwoo berkata monster itu akan segera datang jika mencium darah segar Jadi salah satu di antara mereka harus melukai diri dan diam di sana sebagai umpan Tiba-tiba Jiu terbatuk dan mengeluarkan banyak darah Akhirnya Jinwoo memutuskan dialah yang menjadi umpan di sana sementara yang lainnya bersembunyi Jinwoo berpesan, pada saat monster itu datang Jiu harus mengarahkan monster itu Agar masuk ke dalam jaring emas perangkap yang telah disembunyikan di sana Jiu pun duduk di sana menunggu makhluk itu tiba Benar saja, tak lama kemudian pasir-pasir mulai berterbangan Dan monster itu pun tiba di hadapan Jiu Seketika Jiu langsung panik ketakutan dan tak sengaja malah masuk ke dalam jaring perangkap Jian dan yang lainnya pun bingung bagaimana lagi caranya menangkap monster itu Lalu tiba-tiba Ling berlari ke arah monster itu dan mengiris tangannya untuk mengalihkan perhatian Monster itu langsung berbalik akan menyerang Ling Melihat Ling dalam bahaya, Jian langsung berlari dan menghantar monster itu Namun sayangnya, monster itu berhasil menusuk tubuh Jian Saat Jinwoo berhasil memindahkan jaring emas pada tubuh monster itu Jian langsung menusuk jantungnya hingga monster itu pun musnah Sayangnya, tusukan monster itu tadi membuat Jian sekarat dan tak sadarkan diri Jinwoo berkata tubuh Jian telah mati Tapi jiwanya telah menjadi dewa Dan dia akan kembali ke hadapan Kaisar Surgawi Saat roh Jian keluar dari tubuhnya, Ling berpesan agar Jian tak pernah lupakannya Lin dan Jiu lalu berpamitan pada Jinwoo dan pergi dari sana Jinwoo kemudian mengeluarkan sebuah lonceng dan tak lama kemudian roh Zisuan muncul Ternyata Jinwoo sangat mengenalnya Mereka pernah menjalin hubungan asmara sekitar 60 tahun yang lalu Sampai Zisuan mengandung anak Jinwoo Namun karena Jinwoo tak menginginkan anak itu dia mengeyel Zisuan di dalam bayangan agar anak itu tak lahir Mereka sempat berdebat sampai akhirnya Jinwoo kembali menyemunjikan loncengnya dan seekor makhluk muncul melahap jiwa Zisuan Ling dan Jiu yang terus berjalan akhirnya bertemu kembali dengan Jinwoo Kemudian Jinwoo bertanya pada Ling tentang keberhasilan cinta antara dewa dan manusia Jinwoo juga berkata jika dia tahu Ling sebenarnya menyukai Jian Dan Ling membenarkan perkataan Jinwoo itu Kemudian Jinwoo berkata bahwa cinta antara dewa dan manusia hanya akan membawa penderitaan Solusi yang paling tepat adalah saling melupakan Saat Jinwoo beranjak pergi Ling lalu menyindir tentang anak Zisuan Ternyata Ling mengetahui bahwa Jinwoo adalah dewa dan anak Zisuan adalah anaknya Mengetahui rahasianya telah terbongkar oleh Ling Akhirnya Jinwoo pun berniat untuk menghadisi Ling Kedua pengawal Jiwoo berusaha melindungi Ling namun mereka dihantam dengan mudah Jinwoo lalu mengambil loncengnya dan memanggil makhluk pelahap jiwa Makhluk itu datang dan langsung melahap jiwa kedua pengawal Jiwoo Kemudian Jiwoo yang tak terima pujaan hatinya diserang Dia pun memutuskan untuk melawan si dewa Jinwoo Tentu saja Jiwoo bukanlah tandingan baginya Dia dengan mudah menghantam Jiwoo dengan kesaktiannya Jiwoo pun sekarat namun dia berhasil merebut lonceng milik Jinwoo dan menghancurkannya Jiwoo lalu berpamitan pada Ling dan dia pun tewas Tak lama kemudian Jinwoo mengeluarkan ilmunya dan penampilannya pun seketika berubah Dia lalu menyerang Ling dan menyegilkan di dalam bayangan seperti yang dia lakukan pada Zizuan dahulu Ling yang tak dapat melawan akhirnya masuk ke dalam dunia bayangan Di sisi lain, Jian yang telah menjadi dewa sampai di sebuah tempat Dia lalu berbicara dengan ibunya seorang dewi Ibunya berkata, kini Jian telah menjadi dewa sejati Namun dia bisa memilih untuk menjadi manusia Jian pun langsung teringat pada Ling dan memutuskan untuk turun kembali ke bumi Dia berusaha mencari Ling dan menemukan jimat milik Ling yang terjatuh Menyedari itu perbuatan Jinwoo, langsung saja Jian mengejarnya ke alam bayangan Di sana mereka bertarung habis-habisan Jinwoo sempat membujuk Jian dengan berkata mereka berdua adalah dewa Dan mereka bisa hidup dengan bahagia tak perlu memikirkan tentang cinta manusia Namun Jian tak bisa melupakan Ling yang telah merawatnya dari kecil Dia juga berkata bahwa ada darah manusia di dalam dirinya Pergelutan antara dewa pun kembali terjadi Sampai akhirnya Jinwoo berhasil menjatuhkan Jian dan berniat menyerangnya dengan kekuatan penuh Namun tiba-tiba Ling yang telah berubah menjadi monster datang ke sana dan melindungi Jian dari serangan itu Akibat dari serangan yang sangat kuat itu akhirnya Ling hancur dan musnah dihadapan Jian Ling sempat berpesan jangan pernah melupakannya Melihat itu Jian pun sangat murka Dia langsung menghajar Jinwoo sampai tak berdaya Namun si kampret Jinwoo yang sudah babak belur tetap merasa sombong dengan berkata Jian tak akan berani membunuhnya Karena jika Jian membunuhnya maka dia tak akan dapat kembali ke dunia surgawi Jian yang sudah sangat sakit hati tak peduli akan hal itu Dia langsung mengambil pedang saktinya dan menghabisi Jinwoo Akibat dari kejadian itu terjadilah ledakan dahsyat Dan cerita pun berakhir